Niatnya selebrasi, pembalap Indonesia ini malah mengalami insiden kecelakaan yang mengerikan guys Kejadian ini dialami oleh Muhammad Fadli pada tahun 2015 yang dimana saat itu ia berhasil menang balapan di kejuaraan Asian Road Racing Setelah melewati garis finish, ia langsung melakukan selebrasi dan melambatkan motornya ke tepi jalan untuk menyapa para penonton di tribun Tapi beberapa detik kemudian, tabrakan gak bisa dihindari guys, pembalap asal Thailand itu yang masih dalam kecepatan tinggi menabrak bagian belakangnya Kerasnya tabrakan itu membuat bagian kaki kirinya hancur dan harus diamputasi Walaupun dengan keadaannya yang udah kayak gitu, Fadli gak menyerah guys Ia malah berpindah dari pembalap motor jadi atlet sepeda dari para cycling yang bahkan berhasil mendapatkan medali emas di Asian Paragime pada tahun 2018